udah ini? udah! oke kita wawancara sama Joko Anwar yeeey ada yang ngasih tau nih, sekarang udah 24 terakhir ditanya lagi, yang 4 siapa? gak usah urusan pemilu gini, yang biasa juga pada bermasalah semua bener, bener, bener mana yang bener sih? ya Allah tapi ngerem apa enggak kalau P? ngerem? kan P pengereman? enggak, orang kan ada ngomongin Isis tuh lagi ngarein apa-apa, udah lama diem tiba-tiba kok ada yang disalahin Isis tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah Bapak Kamu Tukang Chat ya? tapi lo kerja apaan? dagang Cing, dagang dagang apa? dagang spare part Cing saya yang bagian supaya sampai di konsumen wah lo, berarti lo hilirisasi lo oke gas yes, oke gas errobiat kurang dikit kurang dikit-dikit agak mergantung akhirnya pemuda kelahiran Medan katanya ya? Medan tapi kalau namanya Joko Nama palsu Nama palsu Nama palsu tapi darah-dara Jawa memang enggak ada enggak juga Joko itu nama palsu Nama palsu Anwar? apalagi depannya udah palsu tapi emang gede di Medan lahir dan besar di Medan lahir dan besar di Medan sampai usia 17 tahun keluar dari Medan SMA kelar berarti pindah? ITB SMA ya SMA kelar SMA kelas 2 di Medan terus tahun terakhir SMA dapet beasiswa ke US West Virginia baru pulang kesini SMA udah dapet beasiswa dalam rangka apa itu? kayak pertukaran pelajar atau gimana? dalam rangka AFS AFS ya dulu ya oh sama Pak Anies model-modelnya jadi telat setahun kelarnya? sama ya sama Pak Anies ya sama sama ininya ya jadi kesana setahun kesini terusin sekolah lagi ya masuk ke film setelah jadi wartawan itu bermula dari? bermula dari lulus dari SMA sebenarnya pengen masuk sekolah film tapi sekolah film pada waktu itu cuma ada satu di IKJ dan setelah dihitung itu ternyata mahal keluarga saya miskin pada waktu itu sampai sekarang jadinya masuk ITB karena katanya di ITB ada katanya murah murah dulu murah cuma 236 ribu per semester dan ada liga film mahasiswa ex-school untuk film tapi ternyata masuk ITB gak keterima di liga film mahasiswa jadi cepet lulus aja di ITB apa? ngambil jurusan? aeronautical and aerospace engineering busa ya apaan itu? pesawat-pesawatan pesawat ya bikin pesawat bikin pesawat bikin pesawat ya jadi bisa dong harusnya bikin pesawat ah bikin film aja bisa lebih rumit ngurus orang ya harusnya bisa bikin pesawat itu lulusan seharusnya bisa oke jadi bisa gak keterima di liga film ITB gak keterima? gak keterima emang ada ada tesnya? ada ospek ya dulu ada ospek terus pada waktu itu aku merasa kenapa harus di ospek ya gitu tidak mau menjalankan tugas dari ospek akhirnya udah kalau misalnya lu gak mau usah masuk yaudah lah gak usah lulus dari kuliah melamar ke semua php gak keterima karena latar belakangnya gak ada pendidikan film akhirnya memutuskan gimana caranya ya supaya bisa ketemu sama orang-orang film jadi wartawan jadi wartawan supaya nanti bisa meliput film bisa ketemu sama orang film tapi ternyata ketika masuk ke Jakarta Post waktu itu mau meliput perfilman ternyata belum bisa nunggu 2 tahun waduh lemak awam banget ya akhirnya memutuskan untuk jadi kritikus film jadi nulis kritik film terus ternyata editor suka dikasih kolom dengan harapan bisa dekat dengan orang film tapi ternyata jadi kritikus film jadi jauh malah jauh malah jauh akhirnya sekali waktu menginterview beberapa orang dalam waktu bersamaan ada ibu Nia Dinata ibu Avishama ini kapasitasnya sebagai kritikus? sebagai wartawan sebagai wartawan oke dan ibu Sekar Ayasmara pada waktu itu hari ini interview malamnya diajak sama ibu Sekar untuk jadi astrada film dan diajak nulis sama teh Nia Dinata untuk film Arisan astradanya beneran ya? beneran kan ada kalau kita tuh astrada bilang asal terang gambar ada astrada tapi basic basic pengetahuan pengetahuan film film belajar sendiri otodidak jadi baca buku nonton film terus melihat behind the scene kalau film tuh kan biasanya kalau di DVD dulu ada behind the scene nya gitu di making of nah belajar dari situ interview-interview dari para filmmaker dari situ belajar kayak si ibu Nia itu ngeliat basic nya udah ada ibu Nia pada waktu menginterview ibu Nia akhirnya kita berbicara soal skenario maka diskusi akhirnya terus dia bilang kok lo sok tau sih tentang skenario ya saya juga nulis skenario mbak gitu oh iya ada skenario loh ada coba kirim ke saya terus aku kirim 20 halaman pertama film Janji Johnny pada waktu itu skenario dan dia suka banget dia bilang dateng ya besok kita ngobrol gitu akhirnya besoknya dikasih apa namanya kerjaan untuk menulis Arisan bareng jadi skenario pertama yang ditulis adalah Janji Johnny enggak ada beberapa jadi Janji Johnny itu nulisnya ketika kuliah tahun 98 terinspirasi dari ketika nonton film judulnya The Devil's Own tahun 97 96 yang main Brad Pitt dan Harrison Ford pada waktu itu ketika nonton di bioskop Odeon Bandung Odeon ya filmnya berhenti terus saya tanya ke proyektor proyeksyonisnya karena 20 menit berhenti saya bilang kenapa berhenti pak filmnya iya soalnya filmnya belum dateng yang bawa film kecelakaan filmnya bukannya ada disini oh enggak kita sharing film role film akhirnya kalian kedua kalian itu ya biasanya susul-susulan ya dulu ya dan sebelum itu udah ada beberapa skenario lagi yang udah aku tulis dan semuanya udah jadi film sekarang skenario yang ditulis jaman-jaman dulu itu ada yang udah ada yang belum jadi aku kebiasaan kalau bangun tidur jam 5 pagi jam 5.30 selalu berusaha untuk nulis mau satu line dua line satu dialog dan akhirnya ya banyak skenario yang sudah jadi di laptop dan belum dijual belum dibeli orang tapi nanti kadang-kadang ada temen yang dateng ke rumah atau ketemu di mana mereka buka laptop baca-baca script ternyata mereka suka dan mereka akhirnya bilang boleh enggak gue filmin gitu jadi kayak nabung tapi nabungnya bukan uang tapi nabungnya tulisan yang bisa dijual jadi uang ujung-ujungnya jadi uang juga terus kalau ambil premis cerita itu dari mana ya kalau premis biasanya dari kalau sumber cerita kalau aku tuh dari berita biasanya jadi aku selalu membiasakan diri baca berita bukan sekedar berita yang di sosmed tapi real berita artikel berita karena lengkap semuanya 5W1H nya lengkap jadi bisa memberikan inspirasi buat cerita gitu terus aku juga suka mengobservasi orang jadi aku suka people watching jadi sering pergi sendiri karena kebetulan introvert jadi sering pergi ke stasiun kereta atau pergi ke bandara cuma melihat orang lewat itu memberikan inspirasi sama kegelisahan apa yang terjadi di lingkungan lingkungan kecil kayak pertemanan atau lingkungan tinggal tempat tinggal atau kota atau provinsi atau negara dan sebagainya jadi biasanya respon film-film aku biasanya respon terhadap kejadian sosial dan politik yang terjadi di lingkungan kecil ataupun lingkungan besar nah kalau siksa kubur ini apa ini kalau siksa kubur adalah kegelisahan sebenarnya karena sebagai orang yang terlahir sebagai muslim dari kecil juga sudah mengaji sudah belajar agama di luar sekolah maupun di sekolah selalu diperkenalkan dengan konsep siksa kubur percayaan gak tapi ada siksa kubur kepercayaan atau ketidakpercayaan saya terhadap siksa kubur akan terpancar dari film siksa kubur jadi untuk mengetahui jawabannya harus nonton film ya yang akan tayang mulai tanggal 11 April anjay tapi kenapa siksa kubur ada ada ini yang gue dapet dibilang pengennya film horror itu bukan cuma buat takut-takutin tapi keluar jadi rajin ibadah bukan serem doang apa itu maksudnya kalau siksa kubur filmnya sebenarnya dimaksudkan untuk jadi sebagai film harus bisa diiktimati ya karena film kan orang sudah mau nonton film kita mereka harus mengeluarkan uang mengeluarkan tenaga dan waktu yang paling yang paling utama jadi harus diberikan reward-rewardnya adalah sesuatu yang mereka bisa ikuti dengan quote-unquote asik jadi filmnya harus entertaining in a way mereka bisa mengikuti karakter cerita dengan gampang gitu gak sulit gak harus mikir ketika nonton film tapi ketika filmnya selesai mereka keluar dari bioskop mereka punya sesuatu untuk direnungkan sendiri atau didiskusikan dengan orang-orang terdekat yang orang-orang penting dalam hidup mereka sehingga pengennya ketika orang nonton film Siksa Kubur ini pertama ya jadi ada pemicu untuk refleksi diri yang udah kita lakukan apa dalam hidup kita gitu bukan bukan necessarily hanya tentang dosa apa yang sudah kita lakukan tapi apa yang sudah kita lakukan ke diri kita ke hidup kita dan impactnya ke diri kita apa apakah ada dan impactnya ke orang lain juga apakah ada apa enggak gitu jadi di Siksa Kubur ini nanti di film ini kita gak ngeliat orang dicambuk orang di yang ya seperti yang kita denger Siksa Kubur itu bukan bukan penggambaran itu atau gimana harus ditonton sih nah tapi gini denger Siksa Kubur tapi gini deh apa yang orang apa yang orang expect harapkan dari sebuah film dengan judul Siksa Kubur mereka akan mendapatkannya dan banyak hal lagi gitu deh mungkin kan trailernya udah ada sih menggambarkan walaupun belum ada di trailernya udah ada kan gambarkan Siksa Kubur sedikit sedikit-sedikit terus alasannya juga kenapa orang itu pengen lihat Siksa Kubur tapi cerita detilnya memang harus dilihat tanggal 11 ya cerita detilnya harus dilihat tanggal 11 cuman kalau dari premisnya tentang seorang perempuan setelah menyaksikan kedua orang tuanya menjadi korban buah muli diri sehingga dia menyalahkan agama dia ingin membuktikan bahwa agama itu tidak benar dengan cara membuktikan bahwa Siksa Kubur itu tidak nyata tapi tentunya ada konsekuensi yang mengerikan bagi mereka yang tidak percaya makanya nonton tanggal 11 pemain-pemainnya juga katanya kalau di jumlah-jumlah ada 51 piala citra yang di yang dikumpulin sama tim ini betul pemain dan kru jadi karena kepinginnya memang Siksa Kubur ini jadi showcase talenta-talenta terbaik perfilman Indonesia di depan dan di belakang layar jadi kalau tadinya kan memang film horror itu dianggap sebagai genre kelas 2 dan gak salah juga banyak bagian masyarakat yang menganggap seperti itu karena memang ada periode dalam perfilman Indonesia dimana film horror dikerjakan dengan tidak serius secara craftsmanship maupun secara storytelling tapi sebenarnya kalau kita lihat film horror Indonesia di sejarah perfilman Indonesia itu memiliki peranan yang sangat luar biasa kuat ya tahun 1934 film horror pertama Indonesia yang berjudul Dua Siluman Uler Putih and Hitam itu menjadi satu film Indonesia yang bisa kita ekspor paling tidak waktu itu ke Singapura demikian juga dengan film-film horror sebelum kita meridika seperti Tongkorak Hidup dan sebagainya itu juga menjadi film yang bisa diekspor keluar dan di masa kejayaannya film horror Indonesia tahun 70-an sampai tahun 80-an kita menjadi peng ekspor film horror yang lumayan membuat wave gitu di luar negeri judul-judul seperti Pangabdi Setan tahun 81 Ratu Ilmu Hitam Primitif tahun 79 dari berbagai macam sutradara termasuk Swaroga Utama Putra El Sujio dan sebagainya menjadi tontonan yang buat orang luar itu publik melihat film horror sangat unik sekali dan sekarang sejak tahun 2017 film Indonesia membuat wave lagi di dunia internasional dan sekarang sudah disebut sebagai Indonesian horror movie wave dan sebenarnya yang paling dikenal dari Indonesia filmnya di luar negeri sekarang adalah film horror dan bukan karena kejelekannya atau nifty atau apa namanya segmented audience karena filmnya absurd gitu enggak karena memang secara craftsmanship dan storytelling kita sangat unik karena film Indonesia film horornya biasanya mengetengahkan either folklore mysticism mythology atau cerita yang basic memang Indonesia banget jadi kita memperkenalkan budaya Indonesia lewat film horror itu sangat efektif sekali iya iya kalau dilihat misalnya dulu orang nonton film horror kalau gue bayangannya itu akan ngelihat yang serem secara visual terus udah mulai nonton film-film dari luar negeri horrornya itu bukan sekedar visualnya aja yang horror ceritanya gitu kita sampai jangan masuk ke situ jangan masuk ke situ pas udah mau masuk ke basement misalnya gitu tapi masuk juga tapi masuk juga kita tahu bahwa dia akan masuk juga tapi tetap kebawahan ada gak sih pergeseran itu di film Indonesia horor Indonesia kalau film horor Indonesia sebenarnya kita gak perlu bergeser karena zaman dulu kita sangat beragam sekali film horornya oh gitu film horor Indonesia tahun 70-an itu justru kebanyakan adalah psikologi horor yang tidak mengetengahkan setan bahkan film dengan judul yang terkenal seperti beranak dalam kubur aja itu basically psikologi horor jadi gak ada setannya kemudian film-film horor Indonesia yang lain yang sangat terkenal dan bagus banget seperti dikejar dosa tahun 74 atau nafsu seraka nafsu gila itu juga tahun 70 awal tahun 70-an bungalow di lereng bukit itu adalah film-film horor psikologi yang tidak ada setannya dan kalau misalnya kita lihat sebenarnya film horor sekarang banyak dikecam karena justru orang tidak menonton film horor Indonesia mereka tidak tahu bahwa film horor Indonesia beragam sekali ada yang supernatural horor seperti penghabis setan atau yang baru-baru ini ada pemandi jenazah dan sebagainya tapi ada juga tetap yang namanya psikologi horor bakar zombie horor juga ada gitu jadi kalau misalnya dianggap apakah kita harus melakukan pergeseran saya rasa enggak perlu sebenarnya dari lu udah ada dan tetap ada sampai sekarang cuman ya mungkin cuman di satu waktu itu enggak enggak ke trend artinya yang kayak nonton gue-gue kecil gede itu kayak ada Susana yang ada tampak bentuk kuntil anaknya ada kita sekarang ada yang ngaget-ngagetin pakai muka berdarah kayak gitu itu memang memang ada masanya atau gimana sih film horor gampangnya adalah film horor itu adalah film yang sangat penting menurut aku dan paling jujur karena apa karena harus merepresentasikan masanya jadi film horor yang dibuat tahun 2024 sekarang tidak sama dengan film horor tahun awal 2000-an yang merepresentasikan kekhawatiran dan kecemasan dan ketakutan itu berbeda setiap masa mungkin pada sekarang kecemasan kita berbeda dari kecemasan zaman dulu kalau zaman dulu mungkin sekedar menakuti-nakuti cuman sekarang mungkin rasa takut bisa muncul dari masalah politik yang akan direpresentasikan dalam sebuah film horor walaupun tidak tentang politik tapi ada ada temanya disitu nanti kalau misalnya nonton film Sisa Kubur juga merupakan kecemasan manusia zaman sekarang di Indonesia kita merasa bahwa kita dekat dengan agama semakin banyak orang yang agamai religius tapi yang namanya kejahatan itu makin ternormalisasi misalnya korupsi sekarang sudah dianggap biasa saja tidak ada yang marah ketika orang korupsi sampai dengan ratusan triliun misalnya biasa oh malah dikata-katain dilucur-lucurin oke tapi reaksinya itu tidak tidak sebagai sesuatu yang luar biasa kriminal tapi ya oh udah biasa korupsi segini-segini padahal dalam waktu bersamaan kan kita bergerak ke konservatism jadi orang semakin konservatif orang semakin dekat banyak juga orang yang semakin religius tapi kejahatan semakin jadi normal itu kan jadi kegelisahan kita orang Indonesia malah paradoks jadinya semakin orang betul makin konservatif makin banyak juga hal-hal yang yang kayaknya gak bisa keterima dengan akal sehat dan itulah yang coba ditampilkan di siksa kubur di siksa kubur di film siksa kubur ini banget ya jauh banget ini ya filmnya siksa kubur tapi backgroundnya background yang jauh dari kata siksa kubur sebenarnya sangat terlepon banget karena kembali ke situ premisnya adalah bagaimana kalau orang satu bangsa mengaku beragama dan semakin lama semakin beragama tapi kejahatan semakin normal kalau misalnya mereka percaya dengan adanya kehidupan setelah meninggal apapun itu ya balasan atas apa yang kita lakukan ketika kita hidup orang tidak akan melakukan kejahatan kan berarti orang nggak percaya nah itu kegelisahan itu yang coba kita tampilkan nah nanti begitu melihat siksa kubur akan percaya pasti ya insyaallah ada hal-hal yang memang harus kita terima dengan iman udah gitu ya nah itu dia uniknya siksa kubur ini tidak melulu berbicara tentang agama as we know it jadi lebih makanya film ini juga walaupun dengan menggunakan perspektif islam tapi orang di luar islam akan sangat bisa relate sekali nontonnya karena sifatnya universal cara apa namanya masalahnya juga disajikan secara pokoknya universal dan ya betul-betul manusiawi lah jadi semua orang bisa relate jadi bukan tentang iman kepada bukan hanya tentang iman kepada agama tapi juga tentang nilai nilai apa yang kita anut gitu maksudnya bahkan dalam satu adegan yang cukup intens itu berbicara tentang nilai dan apa yang membuat orang bisa melakukan hal-hal yang diluar norm karena memang nilai dia berbeda yang di anut jadi yang bukan islam pun akan relate dengan akan sangat relate karena kalau yang islam kita paling gak waktu kecil kita udah diajarin gimana bentuk siksa kuburnya pertanyaannya apa aja yang akan di ini yang dalam islam kan di luar itu ya itu nya apa namanya gak relate sama hal itu tapi bisa bisa kita sudah melakukan tes screening jadi sebelum filmnya selesai di edit kita pertontonkan kepada orang-orang yang kita pick berdasarkan kelompok-kelompok usia sosial status dan juga agama berbeda-beda dan assessmentnya mereka semua akhirnya pada masuk islam itu proses pekerjaannya berapa lama ini proses pekerjaannya kalau mau dibilang dari awal pemikirannya udah lama jadi tahun 2012 itu saya dihubungi oleh Justin Lin Justin Lin itu adalah sutradara Hollywood yang bikin film Fast Furious beberapa film Fast Furious terus Star Trek Beyond dia meminta saya untuk membuat film pendek 7 menit tanpa dialog terserah tentang apa untuk channel Youtubenya pada waktu itu dan akhirnya saya bikin film Sisa Kubur ini tentang seorang anak yang orang tuanya adalah seorang pembunuh serial killer ditembak sama polisi dan karena badannya ada yang hancur jenazahnya walaupun di kafani dimasukkan ke dalam peti dan si anak ini masuk ke dalam peti secara tidak sengaja dan ikut terkubur bersama ayahnya dan menyaksikan Sisa Kubur yang dirasakan oleh bapaknya dan setelah film ini selesai sampai sekarang masih banyak dibicarakan orang dan ternyata Sisa Kubur ini temanya bukan hanya menarik buat orang Islam tapi juga secara general sehingga kita berpikir bagaimana caranya untuk membuat film ini dalam bentuk film panjang format film panjang iya iya udah lama idenya 2012 12 tahun yang lalu betul iya terus bikin lagi apa ininya triggernya akhirnya gue bikin Sisa Kubur ini kalau triggernya gak trigger jadi kalau saya itu bikin film selalu ada clue next filmnya apa dari mulai film pertama film kedua apa udah ada cluenya di film pertama dan seterusnya untuk film Sisa Kubur ini sebenarnya clue di film Pengabisatan 2 sudah ada yaitu ada suara orang yang meminta tolong ketika dia mendapat sisa dalam kubur jadi kalau dibilang trigger sebenarnya ada gak ada karena memang sudah direncanakan dari mulai film pertama dan selanjutnya itu apa iya iya skenario juga ditulis sendiri yes pernah gak sih menyutradari skenario orang lain sejauh ini belum pernah belum pernah kenapa gak sanggup bayar orang kalau tulisan disutradari orang lain banyak banyak ada quick express disutradari oleh Dimas Jaya Diningrat fiksi oleh Moli Surya dan arisan oleh Nia Dinata dan beberapa lagi nah kalau kita sebagai penulis sebenarnya begitu udah kita serahin tulisan kita udah kita gak punya gak punya daya upaya untuk mengarahkan gue sebenarnya pengennya gini gitu atau gimana secara normanya sih enggak kita gak terlibat lagi walaupun kita mungkin akan mereka akan konsultasi ke kita untuk beberapa interpretasi yang mereka butuhkan gitu termasuk karakterisasi dan sebagian tapi enggak biasanya cuman kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan sutradaranya dan produsernya kita akan dilibatkan sampai filmnya selesai kok gitu iya iya jadi selama ini masih masih mendirect skenario yang dibuat sendiri iya kalau sebenarnya alasannya kenapa karena saya kan gak sekolah film ya jadi kalau kita nulis skenario sendiri itu saya aku tahu tuh ini aku bisa bikin gitu kalau yang kayak gitu wah kayak gitu gak bisa bikin karena gak ada ilmunya belum punya ilmunya jadi kayak gini aja deh jadi sebenarnya nulis skenario sendiri karena dengan begitu aku bakal tahu aku bisa apa dan apa yang tidak bisa gitu iya iya ini kalau denger ceritanya tanpa menyebutkan siapa yang main terus pendukung murugnya siapa sebenarnya udah hal yang menarik ya apa sih siksa kuburnya sendiri gitu secara filmnya sendiri tapi pemainnya juga mumpuni semua pemainnya luar biasa karena apa karena karakter-karakternya sulit banget untuk dibawakan karena banyak sekali karakter dalam film siksa kubur yang memiliki backstory yang yang sangat yang sangat kental gitu sangat apa namanya besar sekali dan kalau misalnya dibawakan oleh pemain pemainnya harus bisa membawakan itu bagage dari hidup mereka sebelum mereka masuk ke cerita dalam film tanpa harus di ucapkan dari wajahnya dari gerakan tangannya dari mannerism tubuhnya harus terpancar misalnya tanpa orang tahu apa yang dilalui oleh Kristen Hakim atau Selamat Raharjo dalam film Sisa Kubur sebelum ceritanya dimulai mereka harus bisa melihat itu dari pancaran wajahnya dan cara dia membawakan tubuhnya demikian juga kalau misalnya kayak Reza Radian gitu karakter dia itu mungkin dialognya gak banyak tapi bahkan ketika diam saja dia bercerita gitu jadi harus dibawakan sama orang-orang yang dan kebetulan yang kali ini yang kolaborator kita yang mau membantu yang mereka-mereka yang sudah punya nama gitu iya jadi kalau film-film luar kita kayaknya tahu deh habis habis biayanya berapa kalau film Indonesia kayaknya sulit ya ditanya habis berapa ada lah gitu kalau film Indonesia sebenarnya gak sulit gak mau aja karena gini bisa dipahami karena apa karena sorry sorry sebentar karena kalau di luar negeri itu tuh pendapatannya yang dikasih tahu bukan jumlah penontonnya betul nah di Indonesia kenapa akhirnya kita yang ngitung-ngitung pendapatan orang dari ngali-ngaliin tiketnya dia dikali berapa ya dapet berapa di Indonesia kita gak ngasih tahu pendapatan kita ya udah ditung-itung sama orang ya ditung-itung itu sendiri kalau misalnya film kenapa biasanya produser itu tidak tidak mau mengungkapkan budgetnya itu mungkin mungkin ya kalau saya kalau kita tuh kayak perlu adanya edukasi dulu tentang arti nilai itu misalnya kalau kita bilang film sebuah film kita bikin film budgetnya 10 miliar wah gila ya gede banget ya jadi nanti beritanya adalah film berbudget luar biasa ini dikerjakan dengan ternyata ketika mereka nonton filmnya cuma segini doang padahal 10 miliar itu termasuk small budget kalau bikin film gitu jadi perlu edukasi itu dulu baru mungkin terbiasa nanti para produser apa namanya mereveal budgetnya atau pendapatannya karena kalau misalnya kita bilang kayak gini film ini pendapatan pendapat kontornya kontornya adalah 50 miliar gitu wah gila kaya banget dia sekarang gitu mungkin nanti datenglah saudara-saudaranya dari mana yang udah padahal dari 50 miliar itu itu masih dibagi-bagi yang namanya sistem waterfall gitu ke investor berapa persen terus ke investor yang ada di perusahaannya berapa persen dan sebagainya gitu ke distributor berapa ke bioskop berapa jadi mungkin pendapatannya gak sebesar cuman kan kita belum belum punya pemahaman itu jadi kalau misalnya dikeluarkan nilainya mungkin akan bergulir menjadi informasi yang berpotensi untuk jadi misinformasi gitu kalau kita nerima informasi tentang film luar negeri dengan biaya pembuatan segini seberapa gitu kita ekspektasinya juga jadi ada malah jadi pengen aku pengen lihat betul kalau di kita belum gitu ininya betul misalnya misalnya film ini angkanya gak tepat ya mungkin film Black Adam si The Rock ya kan budgetnya mungkin 250 juta dolar ya kan pendapatannya kotor itu adalah 450 juta dolar filmnya flop orang bertanya lo kok budgetnya 250 juta pendapatan 450 juta itu dikonsider flop kalau disana orang udah tau itu flop karena apa karena pendapatan kotor itu untuk mendapatkan balik modal sebuah film itu harus dikali dua dari budgetnya plus ditambah 10-20% untuk biaya marketing dan sebagainya gitu jadi eh sorry biaya distribusi biaya marketing itu yang biasanya 100% itu jadi kalau kita bilang di Indonesia wah budget film kita 10 miliar pemasukan kotornya 20 miliar wah kaya tapi sebenarnya itu masih masih belum untung masih rugi gitu yang gitu-gitu kan kalau misalnya kita bilang misalnya kita bilang budgetnya 10 miliar orang membayang 10 miliar kan kayaknya luar biasa besar padahal itu cuman zaman sekarang cuman bisa syuting 20 hari itu 22 hari kalau siksa kuburnya 28 hari 28 hari syuting desknya ya kalau 20 hari 10 miliar lagi 15 miliar dihitung-hitung aja iya 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 banyak atau tidaknya layar di bioskop itu kita si PH punya kuasa nggak sama sama jaringan bioskop untuk minta berapa banyak pertama jaringan bioskop sekarang itu udah sangat membantu banget ya kita tidak punya sistem distributor disini jadi kalau di luar negeri kalau misalnya kita bikin film kita mau film kita tayang di bioskop harus ada distributor by law itu ada peraturannya sehingga ketika film kita tayang pemasukan itu harus dibagi ke pemilik bioskop ke PH dan ke distributor tapi dulu kita ada ya model-model nggak ada dari dulu nggak ada dari dulu nggak ada dari dulu nggak ada jadi kita kalau bikin film tinggal datang ke pemilik bioskop dan negosiasi mau tanggal berapa gitu tanggal berapa siapa dapat tanggal berapa itu dilakukan setelah dibikin assessment assessmentnya adalah ketika filmnya kan kita sebelum dapet tanggal biasanya ke bioskop kita memberikan film kita ke bioskop dan pihak bioskop mereka punya komite yang akan membuat assessment assessmentnya apa oh ini filmnya cocoknya ditayangkan libur sekolah atau libur idul adha atau kelebaran dan sebagainya gitu nah besarnya bioskop yaitu percakapan antara pemilik film dan pemilik bioskop itu juga belum tentu kalau misalnya satu film diberikan layar yang besar sekali banyaknya belum tentu itu menguntungkan untuk film tersebut karena kalau misalnya film itu bisa optimal kalau ditayangkan di 100 layar tapi diberikan 200 layar okupansi ratenya atau rata-rata keterisian dari tempat duduk per studio mungkin akan rendah karena kalau rendah akan dikecilkan tapi kalau misalnya angkanya pas nih dalam 100 layar dia optimal terus gitu loh okupansi ratenya akan dipertahankan jadi ya diskusi antara pemilik bioskop dan PH untuk menghentikannya juga memang apa wemenang dari si jaringan bioskop kalau menghentikannya wemenang dari jaringan bioskop karena memang kalau film gak ada penontonnya ya jadi rugi juga ya bukan cuma rugi tapi tidak memberikan kesempatan bagi yang mungkin filmnya bisa lebih banyak penontonnya gitu artinya untuk mendapatkan tanggal-tanggal lebarat juga harus PH-PH PH-PH yang apa namanya kompeten dong PH saya baru baru bikin film dua dan ini film pertama yang kita lead PH-nya gitu Kamen C Pictures PH saya bersama Tia Hasibuan sebelumnya bikin memproduksi film Pengabdusitan 2 tapi untuk studio rapi film dan baru kali ini kita memang lead PH untuk film Sisa Kubur toh kita dapat juga gitu jadi memang karena Joko Anwar nya mungkin saya siapalah Joko bukan nama sebenarnya saya siapalah nama pun tak benar kan iya Joko Anwar tapi memang itu dipilih pasti apa assessmentnya seperti itu tanggal-tanggal mana yang kayaknya pantas diisi dengan film apa gitu ya kalau misalnya Sisa Kubur film yang you know tentang redemption tentang keluarga yang sangat idul fitri banget ditayangkan di tahun baru kayak gak cocok juga jadi memang kalau dilihat dari tanggal penayangannya film ini film yang cocok disaksikan oleh kita sama kerabat kita orang tua anak kecil anak kecil boleh tapi harapnya di 13 tahun didampingi didampingi orang tua karena ada beberapa tema ya adegan sih gak ada yang macam-macam tapi secara tema mungkin mature jadi butuh pendampingan dari orang tua iya iya jadi memang pas lah di bulan bukan di bulan di hari lebaran lagi libur ya bisa nonton iya pas banget tempat wisata emang rame ragunan aja rame jadi bioskop juga pasti rame kalau bioskop adem iya adem iya iya adem karena AC dan siraman rohani dari sisa kubur katanya nanti ada zikir bareng disitu insyaallah insyaallah luar biasa emang ini memang kita desain sedemikian rupa iya iya zikir ini zikir itu menenangkan hati jadi menurutnya bikin tenang bikin tenang hati jadi menurutnya nonton film ini bukan sekedar takut tapi justru keluar dengan hati yang tenang itu yang kita harapkan anjay nonton film horror tapi keluar dengan hati yang tenang gimana itu betul itu keterbaruan yang kita tawarkan iya 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 mantap mantap jadi terakhir nih pertanyaannya nih katanya mengerjakan ini terus sampai menolak tawaran kerja di Hollywood menolak menolak project yang bersamaan oke jadi ini film ke 10 angka 10 lumayan sakral maunya pingin pinginnya film ke 10 ini film yang personal punya makna gitu dalam waktu bersamaan ada tawaran untuk mendirect film di Hollywood ya bukan berarti nanti akan ditolak terus tapi dalam 2 pilihan ini ya memilih si sakul bursi apa film apain model model ada deh kan ada ini ya apa namanya klu-kluenya di siksa kubur kan biasanya ada katanya iya iya pengam disetan mau terusin pengam disetan masih banyak ceritanya harus memang sudah dibikin sampai selesai sampai berapa 16 kayaknya oke Joko Anwar terima kasih terima kasih mas Abdel mudah-mudahan filmnya diminati banyak insyaallah dan keluar orang habis nonton sekeluarga pada tenang semua yes insyaallah karena udah zikir itu menenangkan hati oke terima kasih terima kasih kita bisa ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya terima kasih